Halo mas bro, hari ini aku mau kembalikan speedo motor yang udah pecah-pecah atau seperti ini, bended-bended seperti ini, biar seperti baru lagi gimana caranya Oke, pertama kita siapkan oli bekasnya dulu mas bro Karena kemarin dapat bocoran dari tukang bengkel, katanya oli bekas bisa mengatasi speedo motor yang udah bended-bended seperti tadi Kita coba aja, kita buktikan sendiri ya mas bro Kita tuangkan sedikit aja untuk oli bekasnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan Nah, setelah itu tinggal kita langsung aplikasikan Nah, ini caranya cuma digosok-gosok seperti ini Ya, kemarin ya dapat bocoran sih seperti itu, kita coba aja, kita buktikan ya mas bro Apakah speedo motor ini bisa kembali seperti semula atau tidak Ya, semoga aja berhasil ya mas bro, ini bisa merubah speedo motor kita yang udah bended-bended seperti ini Biar tampak seperti baru lagi, biar bening gitu lah ya mas bro Oke, kita coba gosok-gosok aja seperti ini sampai bener-bener rata ya Cuma ini agak diteken ya untuk pesen dari tukang bengkel kemarin Ya, kira-kira biar lebih meresap ke pori-pori lah untuk oli bekasnya ini Biar bisa menutup pori-pori yang terbuka atau yang bended-bended seperti itu Ya, bisa kita lihat ya mas bro untuk pecahnya atau retak-retakannya udah mulai memudar ya seperti ini Tapi untuk bagian yang samping ini yang lumayan parah ini masih kelihatan nyata atau masih apa ya Masih tebal gitu untuk retak-retakannya Ya, kita gosok-gosok dulu aja mas bro, kita buktikan ya biar lebih maksimal ini harus telaten Tapi yang gak memakan waktu banyak kok, cuma 15 menitan udah selesai Kita fokuskan di bagian yang samping seperti ini yang retakannya lebih kelihatan Setelah kira-kira rata seperti ini kita diamkan dulu mas bro Biar olinya itu bisa meresap ke dalam retak-retakan atau pecah-pecah yang tadi Nah, seperti ini tampaknya kira-kira setengah jam ya dari tadi Ya, tadi prosesnya tadi Kita bisa lihat seperti ini untuk hasilnya Tampak bening seperti ini seperti baru lagi Oke, kita lap dulu menggunakan tisu ya mas bro Biar olinya yang masih menempel itu bisa hilang atau gak lengket kalau kena debu Nah, oke sekian dulu ya mas bro Ini hasilnya sangat mantap sekali Selamat mencoba sendiri di rumah Biar motormu kembali seperti baru lagi Oke